Pertama, melukai rasa keadilan masyarakat Terutama, para korban kerusuhan Mei 98 Kami dari tim Pembela Demokrasi Indonesia Merupakan fakta-fakta yang sangat berharga Untuk menghadapi berbagai kecurangan Yang sementara ini dialamatkan kepada KPU Karena itu, kami juga akan memanfaatkan informasi Dan fakta-fakta yang disampaikan tadi Untuk membawa fakta-fakta ini ke pihak kepolisian Dalam hal ini, ambil spolri Karena kalau kita dengar dari yang disampaikan tadi Bisa disimpulkan sementara Bahwa ini adalah kejahatan politik tingkat tinggi Karena menyangkut jutaan suara rakyat pemilih Yang secara rahasia disampaikan di dalam TPS Tetapi dengan berbagai teknologi yang mereka kuasai Dan dilakukan secara curang Ini ada di berbagai tempat termasuk Seperti yang dikatakan di Singapura Jadi karena ini sudah menyangkut kejahatan politik tingkat tinggi Yang harus diungkap oleh pihak kepolisian Maka ini menjadi domainnya Mabes Polri Apa yang terjadi saat ini di KPU Adalah merupakan dugaan terjadinya tindak pidana Yang sudah atau sedang bahkan akan terjadi Karena ini kan prosesnya masih berjalan Dan mereka menggunakan teknologi yang sangat merugikan Hak-hak rakyat pemilih Terutama, ya kita semua ini kan pemilih Jadi kami sangat mengapresiasi Hasil analisa dan temuan yang disampaikan oleh Pak Roy Surya tadi Karena ini akan sangat berguna Bagi kami yang selama ini mengadvokasi berbagai kecurangan Yang dilakukan oleh Katakanlah KPU Yang selama ini kita curigai Kemudian terkait dengan informasi Ini juga sebetulnya bagian dari kejahatan tingkat tinggi Hari ini kita baca di media Prabowo diberi Tanda kehormatan Dengan pangkat jenderal Iya, pangkat kehormatan Jenderal lagi Jika kita lihat dari rekam jejak masa lalu Baik berdasarkan keputusan Dewan kehormatan perwira Ditambah lagi dengan rekomendasi Tim gabungan pencari fakta tahun 98 Di mana pangkat pangkosrat Kemudian diperhentikan juga dari dinas kemiliteran Dinas prajurit Kemudian syarat-syarat Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2009 Tentang pemberian gelar Tanda jasa dan tanda kehormatan Ini orang ini sama sekali tidak memenuhi syarat Untuk mendapatkan Tanda kehormatan Dengan bintang 4 Atau pangkat jenderal Karena itu Barusan kami sudah kirim Semuasih kepada Presiden Supaya dicabut itu gelar Kalau sudah sempat diberikan Gelar itu dicabut Karena pertama melukai rasa keadilan masyarakat Terutama para korban Kerusuhan Mei 98 Mereka itu tiap hari Kamis Demo di depan istana Tapi ini sama sekali Tidak dipertimbangkan Dalam pemberian gelar Gelar yang disampaikan hari ini Kemudian yang kedua Apa prestasi Prabowo? Karena syarat undang-undang itu Dia harus berjasa luar biasa Dia harus orang yang memiliki Kemampuan ilmu pengetahuan tingkat tinggi Dan karena jasanya luar biasa Terhadap bangsa dan negara Maka ia diberikan tanda kehormatan Dan melalui Dewan Gelar Tanda jasa dan tanda kehormatan Kita tidak pernah dengar Apakah selama ini Diproses oleh Dewan Gelar Tanda jasa dan kehormatan Atau ujung-ujung hari ini Ada berita mengenai Prabowo diberikan Gelar tanda jasa dan tanda kehormatan Terima kasih Saya kira itu saja Terima kasih Baik